Intro Halo, selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasih dan Maha Yesus Sebelum mulai ibadah ini boleh duduk di belakang mungkin maju 2-3 bangku ke depan Karena yang depan masih kosong nih Salah yang depan berkatnya lebih banyak Terima kasih untuk kesetiaannya untuk maju ke depan Ya sedikit pengumuman, ibadah hari ini kita juga mohon untuk handphone di nonaktifkan atau di silent Supaya tidak mengganggu jalan di ibadah Karena ibadah pada malam hari ini, ini formatnya akan sedikit berbeda nih Karena kita kedatangan berita yang sangat luar biasa nih Jadi beliau ini akan memimpin kita bukan hanya direfleksi firman Tuhan aja Tapi akan merangkap sebagai WL juga atau liter ghost Kita akan belajar mengenai hari ini kan temanya Kekuasaan sebagai godaan pelayanan Gimana di dalam pelayanan itu kok kita bisa tergoda ya Karena kekuasaan yang kita punya gitu Kadang-kadang mungkin jadi gampang nuru-nuru aja atau gak mau kerja Tapi lebih embosi lah modelnya gitu kan Nah sedikit mengenai profilnya Lita Ridwan Pinto MC Hombing nih Atau sering dipanggil dengan Pak Pintor Memiliki satu orang istri dan dua orang putra Yang satu sudah berkeluarga Yang satu lagi sedang mempersiapkan studi S2 Melalui program beasiswa ke UK Beliau tamat dari STTJ Sekarang STFT Jakarta Pada tahun 2006 Eh 2005 Lalu 2006 diutus ke Jogja Dan melayani DKI Nondo Manang Kemudian diutus sebagai PTKS PTKS itu pendeta tugas khusus sinode Di Pauk Kopassus Cijantung Pauk itu persekutuan ekonomi rumah Kristen Lalu tahun 2021 memasuki masa eliminasi Dan pulang ke Jogja bersama istrinya Ya sebelum memulai Kita akan satu dulu dalam doa Ya lah Bapak kami yang berada di surga Kamu siap syuruh ya Bapak Di malam hari ini kami boleh Persiapkan waktu kami Kesedihan kami dan juga pikiran kami Untuk mengikuti persekutuan Malam puji dan sabda Kiranya kami boleh memuji nama Tuhan Boleh melayani Dan juga pimpinlah juga Pendeta piduan siombing Untuk dapat memimpin acara Dari awal hingga akhirnya Dengan baik Sehingga kami boleh menerima Maka dari Tuhan Juga dengan puji-pujian Dan juga firman yang kami dapatkan Malam hari ini Terima kasih ya Bapak Kami usahakan sepanjang ibadah ini Dan nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Yundang Pak Pinto Yes Shalom selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian Senang sekali saya pada hari ini Bersama dengan Bapak dan Ibu Dan tadi sudah diperkenalkan Siapa diri saya Dan Ini kali pertama Saya ada di gereja ini Saya pendeta dari GKI Sinudu Wilayah Jawa Tengah Tetapi beberapa kali Seringnya melayani di GKI Kayu Putih Dan Kemudian kemarin melayani di GKI Puri Indah Dan hari ini di Gading Indah Jadi sama-sama Indah Sedara hari ini kita mau belajar bersama Dari satu tema yang menarik Dalam malam puji dan sabda Tetapi kali ini Saya mencoba bersama dengan Pak Daniel Mendiskusikan dengan teman-teman juga Tentang Salah satu model Dalam ibadah malam puji dan sabda Dan Bapak Ibu Percayalah bahwa Saya adalah pendeta GKI Tulen Jadi kalaupun nanti di dalam bagian-bagian tertentu Saya menyampaikan sesuatu Dan Itu tidak Berarti saya sedang mengajarkan sebuah Kaliran sesat Nah Studi saya S2 di Bukadiewi Yogyakarta Saya mengambil salah satunya tentang Liturgi Jadi hari ini kita akan Ber Liturgi dalam naratif Ya Nah itu sedikit yang bisa saya mau jelaskan Bagi Bapak Ibu Jangan sampai nanti Bapak Ibu berkata bahwa Wah ini pendeta Dari mana ini Ya Bagi Bapak Ibu yang melihat saya Mungkin dari Perut ke atas ini Mirip-mirip tentara gitu ya Wajahnya agak sedikit Seperti security Menakutkan gitu ya Saya percayalah Dari sini Hati saya seperti Hello Kitty Ya banyak orang bertanya pada saya Apakah betul saya pendeta tentara Sedara saya betul pendeta tentara Empat tahun selamanya Saya di kesatuan komando pasukan khusus Berpadat merah Ya cuman masalahnya Saya tidak bisa seperti mereka Yang sispek perutnya Karena sampai sekarang saya masih tetap Six month Itu sedikit perutnya Itu sedikit perutnya Ini adalah karena sebuah kebiasaan Rutinitas Perutnya Yang biasanya Yang biasanya ramai kerjaan di luar Tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan Sehingga kemana larinya Biasanya ke gereja Yang ketiga Ada kerinduan Di dalamnya Nah dari sekian banyak yang saya perhatikan Banyak orang yang datang ke gereja Hanya satu faktor pertama Faktor kedua Karena sebuah tradisi Kebiasaan Atau tidak ada kegiatan aktivitas apa-apa Tapi sedikit Yang punya hati datang ke gereja Untuk menyembah Dan memperlihatkan Tuhan Nah semoga kita yang hadir saat ini disini Tidak punya Bagian pertama dan kedua Tapi bagian yang ketiga adalah Aku mau datang padamu Tuhan Seperti Rusa yang rindu akan sungai-Mu Yang selalu merindukan Bait suci-Mu Karena firman-Mu manis Suara-Mu indah Dan aku hendak bermasmur Bagi namamu Tuhan Ya Tuhan-Ku Aku hendak bermasmur bagi-Mu Dinyanyikan oleh Singer referennya Dan kita mari ambil waktu tentu Sejenak Inilah yang kurenungkan Setiap waktu Dinyanyikan oleh Tuhan Dinyanyikan oleh Tuhan Manis kau dengar Dinyanyikan oleh Tuhan Ya Tuhan-Ku Ya Tuhan-Ku Aku hendak Dinyanyikan oleh Tuhan-Ku Selama Tuhan-Ku Selama Tuhan-Ku Ya Allah-Ku Ya Allah-Ku Aku hendak bermasmur bagi-Mu Selan-Ku 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 Inilah yang ku Nung-Ku Nung-Ku Setiap Waktu Yang yang pujian dan peranggungan Kepadamu Biarlah manis kau dengar Tuhan Manis kau dengar Tuhan Dan hatiku bersuka Karena inilah yang kurenungkan Inilah yang kurenungkan Setiap waktu Yang yang pujian dan peranggungan Kepadamu Yang yang meninggu Yang amanin kau dengar Tuhan Manis kau dengar Tuhan Dan hatiku bersuka Hanya Jumat saja katakan sekali lagi Inilah Tuhan Inilah yang kurenungkan Setiap waktu Yang yang pujian dan peranggungan Kepadamu Kepadamu Biarlah manis Tuhan Biarlah manis kau dengar Tuhan Manis kau dengar Tuhan Dan hatiku bersuka Tanahmu dan hatiku bersuka Dan hatiku bersuka Dan hatiku bersuka Dan hatiku bersuka Tuhan kadamu. Kita berdoa. Tuhan jika mulut kami menaikkan ujian ini. Biarlah itu bukan karena kefasihan kami menaikkan nyanyian ini. Lagu ini terlalu mudah dan indah untuk disenandungkan. Tapi biarlah itu keluar dari hati kami yang paling dalam. Untuk melihat kebaikan Tuhan yang sudah engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan akan terus engkau melakukan dalam karyamu dalam hari-hari ke depan hidup kami. Ampuni kami jika kami menjadi penyanyi tapi tidak menjadi pemuji. Ampuni kami jika kami terlalu mengandalkan suara kami tapi tidak hati kami. Ampuni kami setiap kata demi kata dalam refleksi pujian ini berlalu dan hilang begitu saja. Tanpa kami sadari kami bukanlah penyembah. Tapi kami tahu buahnya adalah penyanyi-penyanyi biasa. Dan hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi penyembahmu. Ajar kami dengan rohmu. Menyukakan hatimu dalam setiap kata pujian dan laku kami. Ini doa kami Bapak. Biarlah hari ini kami sungguh merasakan hadiratmu di dalam persekutuan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amen. Silahkan duduk. Ibu Bapak, Saudara sekalian. Saya tidak terlalu paham tentang konsep kita dalam majlam puji dan sabda. Tetapi seringkali pujian menjadi bagian yang hanya pengantar dalam sebuah kotbah. Kita menganggap kotbah adalah sentral dari semua ibadah salah. Sebenarnya ibadah itu tidak ada sentralnya. Karena mulai dari awal sampai terakhir itu adalah suatu siklus. Yang tidak bisa dipotong. Kita tidak bisa menganggap kotbah yang paling penting. Kita tidak menganggap bahwa berkat yang paling utama. Kita tidak bisa menganggap bahwa pengakuan dosa adalah bagian yang paling penting. Semua bagian itu termasuk pujian di dalamnya. Bukankah Firman Tuhan berkata dia bertahta di atas puji-pucian. Tidak ada teks alkitab yang mengatakan dia bertahta di atas kotbah. Tidak ada teks alkitab yang mengatakan dia bertahta di atas pengakuan dosa. Berkat tidak ada. Tapi dia bertahta di atas puji-pucian. Jadi jangan menganggap remeh puji-pujian itu. Yeriko bisa dirubuhkan dengan pujian umat. Tapi juga bukan berarti kemudian firman tidak penting saudara. Karena disatahlah dia bersabda. Sehingga kesatuan menjadi kesatuan yang sangat utuh di dalamnya. Dan hari ini kita mau menikmati itu. Dalam persekutuan ini, dalam ibadat kita, dalam pujian. Tapi juga dalam sabda. Tema yang diberikan pada saya menarik. Kekuasaan sebagai godaan pelayanan. Tapi mohon maaf. Saya ingin mengoreksi sedikit tema ini. Tidak hanya kekuasaan. Ada banyak faktor yang lain. Yang bisa menjadi penggoda hidup kita. Termasuk di dalamnya adalah sikap ketidakpedulian kita. Terhadap ibadat itu sendiri. Nah sebenarnya bagaimana kita menyikapinya? Sedaraku, nanti kita akan membahasnya dalam bagian. Bahwa ketika saya sudah mengalami pengampunan dosa. Ketika saya sudah mengalami kehidupan yang diubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Ketika hidup saya sudah diangkat dari keterpurukan. Menjadi anak yang dimerdekahkan. Maka tidak ada kata lain. Kecuali saya mau mengatakan semua oleh karena anugerah. Oleh karena kebaikan Tuhan. Sehingga saudara dan saya berada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara. Hari Rabu kemarin. Hari Selasa tepatnya saya sakit. Menggigil luar biasa. Gerdek badannya. Bergoyang terus. Sampai saya minta mbak saya di rumah. Untuk mengerokin badan saya. Karena istri saya tidak ada di sini. Istri saya yang sedang berada di Jogja. Lalu kemudian Rabunya saya periksa ke dokter. Bahkan sampai tadi pagi. Saya masih batuk-batuk. Setiap saat. Setiap benit. Saya batuk-batuk dan mohon maaf. Keluar dahaknya. Pagi-pagi tadi. Dalam sebuah refleksi renungan. Saya mendapatkan satu catatan yang menarik. Perkatakan hal yang positif bagi dirimu. Katakan bahwa kau sembuh. Kau sehat. Kau sehat. Kau sehat. Sedaraku. Pagi tadi subuh. Sekitar jam 5 pagi. Saya masuk dalam refleksi renungan. Dan doa. Saya berkata Tuhan. Aku mengklaim janjimu. Bahwa kau berkata aku sehat. Aku sembuh. Hari ini aku sehat dan sembuh. Dan aku mau melayani. Nanti malam. Mungkin tadi malam. Waktu kami latihan. Pak David dan Ibu Erika. Sempat melihat saya. Agak. Pahuk-pahuk. Dan kemudian suaranya agak keras. Agak-agak berat sekali. Dan itu melernya luar biasa. Tapi saya merasakan mengapa hari ini berbeda. Sedara. Karena saya memiliki perkataan Tuhan itu. Dan semua itu oleh karena. Anugerah kebaikan Tuhan. Saya sudah berpikir tadi. Saya harus ngomong dengan Pak David. Mohon maaf Pak. Saya tidak bisa melayani. Saya sudah berpikir kemarin itu. Sangkit begitu luar biasanya. Flu yang berat sekali. Sampai saya menggigil. 39 derajat. Sedara. Saya ukur beberapa kali. Tidak turun-turun. Tapi saya bilang Tuhan. Saya mau melayani. Saya mau melayani. Jangan permalukan saya. Dan juga kesian Pak David. Ketika nanti tidak ada yang datang. Dia terpaksa memimpin pujian sendiri kan. Dan semua akan jemaat berkata. Hei. Gitu ya. Kok beda pendetanya dengan sekarang ini. Begitu ya. Bila begitu. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan sehingga jika kita ada disini. Itu juga semua karena kebaikan Tuhan. Dan so. Apa yang harus kita lakukan. Mari kita mau berkata. Jika aku dipilih Tuhan. Jika aku dipakai Tuhan. Jika aku dilayakkan Tuhan. Ada disini. Sebagai apapun aku disini. Aku percaya. Semua oleh karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu. Bukan karena pasir lidahmu. Bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih. Kau dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu. Bukan karena baik rupamu. Bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil. Kau dipakainya. Bila engkau dapat. Itu karenanya. Bila engkau punya. Semua daripadanya. Mari katakan bersama. Semua daripadanya. Semua karna anugerahnya. Diberikannya pada kita. Semua anugerahnya. Bagi kita. Bila kita. Dipakainya. Sudara siapa sih kita sebenar? Firman Tuhan berkata. Bahwa sudara dan saya adalah debu. Tapi Tuhan menciptakan begitu rumah. Sudara kadang orang bertanya begini. Lalu ngapain sih capek-capek Tuhan yang sudah datang ke dunia? Kalau dia memang pencipta ngapain? Dia bisa rusakin aja semua ciptaan yang sudah rusak itu. Hancurin lagi. Dan ciptakan baru lagi. Sudara Allah kita gak seperti itu. Allah itu adalah mencipta. Merawat. Tapi juga mengasih. Sehingga setiap kita adalah orang-orang yang berharga di mata dia. Yese 40-an mengatakan. Engkau berharga. Engkau mulia. Di hadapan. Itu luar biasa ya kita. Jadi jika kita ada sebagaimana kita ada. Apapun peranan kita. Mari kita sadari. Semua itu karena anugerah Tuhan. Saya mau ngajak yang wanita. Menaikan pujian ini. Bukan karena kebaikanmu. Baik yang pertama. Yang pria akan menjawab dengan bukan karena kecakapanmu. Kita naikkan pujian ini bersama wanita lebih dahulu. Bukan karena kebaikanmu. Bukan karena masih lidahmu. Bukan karena kekayaanku. Bukan karena kekayaanku. Kau dipilih, kau dimanggilnya. Bagaimana yang pria? Kau dipilih, kau dipilih, kau dimanggilnya. Bukan karena kelebihanmu. Kau dipilih, kau dipilih, kau dipilih, kau dipilih, kau dipilih, kau dipilih. Mari bersama katakan. Bila engkau dapat itu karenanya. Bila engkau punya. Bila engkau punya semua daripadanya. Semua kata anugerahnya dipilih, kau dipilih, kau dipilih, kau dipilih, kau dipilih. Semua kata anugerahnya dipilih, kau dipilih, kau dipilih, kau dipilih, kau dipilih, kau dipilih. Semua kata anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Apa tadi di bagian terakhir dikatakan? Bila kita dipakainya. Saudara dengar baik-baik bagian ini. Kadang orang tidak mau melayani Tuhan dengan berbagai macam alasan. Yang pertama dia berkata saya gak mampu. Saya gak punya karunia. Saya gak punya talenta. Saya gak punya kehebatan. Dan beribu alasan dikeluarkan ketika ada seseorang anggota penatua. Penatua meminta kita menjadi panitia tertentu, pengurus tertentu. Kita cenderung untuk menolak dia. Saudara ingat bahwa yang sedang saudara tolak bukan sang penatua itu. Tapi yang sedang saudara katakan. Aku tidak punya kecakapan. Aku tidak punya kemampuan. Aku tidak punya keahlian. Aku tidak punya apa-apa. Saudara sedang memberkata pada dia. Tuhan engkau gak becus menciptakan aku. Karena aku tidak punya apa-apa. Enggak benar saudara aku. Tuhan menciptakan saudara segambar dan serupa Allah. Tuhan menciptakan kita sehakikat dengan dia. Jadi jika ada orang menolak dengan berbagai macam alasan apapun dia. Sebenarnya sudah tidak mengatakan aku tidak mampu. Tapi dia sudah mengatakan aku tidak mau. Jika saudara mengalami seperti itu. Sesungguhnya saudara sudah menyakiti hati Allah. Yang meminta saudara untuk menjadi teman sekerja. Karena apa? Karena tidak ada panggilan dari setiap anak Tuhan. Siapapun dia, dimanapun dia, apapun posisinya. Kecuali untuk menjadi pengikut dia. Karena dia berkata, ikutlah aku. Itu berarti seturut dengan sang guru aku itu. Jadi kalau kita belum punya tempat melayani. Kalau kita belum punya tempat untuk berbagi. Sekarang mulai. Karena apa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya adalah anugerahnya. Kebayangannya. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Diberikannya pada kita. Semua anugerahnya. Bagi kita. Bagi kita. Bila kita. Bila kita. Dipakainya. Yes. Jadi kalau kita mau menolak. Sebenarnya bukan gereja yang sedang saudara tolak. Bukan pendeta saudara yang sedang saudara katakan tidak. Bukan penatua. Bukan siapa-siapa. Yang sedang kita tolak adalah Tuhan. Dan mungkin alasan yang paling sering adalah. Aku gak punya waktu. Aku sibuk. Sudara. Jika Tuhan berkata sebaliknya bagi kita. Setiap doa yang kita naikkan. Setiap permohonan kita naikkan. Lalu tak pernah terjawab. Kita mengeluh Tuhan. Kenapa kau tidak mendengar doaku? Lalu dengan entengnya dia berkata. Sorry. Aku sedang sibuk. Apa dalam hati kita? Pasti kita kecewa dengan Tuhan. Tuhan ku sibuk. Sehingga tidak mau mendengarkan doaku. Jika kita tidak mau memberi bantu untuk Tuhan. Memberi diri untuk Tuhan. Saya tidak mesti bilang harus pelayanan di gereja. Ada banyak tempat, lembaga, kegiatan yang lain. Apa sih pelayanan itu? Menyaksikan tentang kemurahan Tuhan. Menyaksikan tentang cinta Tuhan. Dan dimana Tuhan menempatkan. Aku ingin menjadi berkat bagi mereka. Walaupun tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah untuk melayani Tuhan. Tadi disebutkan. Saya masuk sekolah teologi tahun 2001-2005. Kemana sebelumnya saya? Saya masuk ke logia usia 37 tahun. Sebelumnya saya adalah seorang yang sama sih sampai sekarang. Tetap bergelut dalam dunia hitam. Saudara kalau pendeta saudara kuat Bapak pakai jubah hitam kan ya. Nah saya dulu sebelum jadi pendeta berjubah hitam juga saudara. Kantor saya dulunya di daerah Blok M Kebayoran Baru. Saudara pasti ingat, oh ini tempat ini gitu ya. Tulip. Untuk bisa menegakkan cinta Tuhan di sana. Ketika hukum dan peraturan dipermainkan senang mungkin. Ketika orang yang kemudian datang mengadu nasibnya ke polisi. Lalu kemudian datang ke jaksa. Untuk meminta pertolongan dalam dunia peradilan. Tapi ternyata diperlakukan dengan tidak adil. Hukum diperjual belikan. Segala sesuatu dipermainkan. Saya mencoba menceritakan itu pada setiap teman. Bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan salah. Karena kita sudah menjadi budak dari nafsu. Budak dari kekuasaan. Tapi teman-teman saya berkata, lo gak cocok di tempat ini. Sebenarnya lo paling cocok jadi pendeta. Dan benar saudara ku, kutukan teman-teman saya itu terbukti. Dan jegreng, jadilah saya pendeta. Tidak mudah untuk menyorahkan sebuah kebenaran. Tidak mudah untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Ada banyak tantangan kita harus hadapi. Ada banyak persoalan yang harus kita terima. Konsekuensi-konsekuensi itu. Lalu saudara berpikir begini, Wah enak dulu dong pak. Mana ada posisi seperti itu yang miskin saudara. Betul. Saya rakui. Tidak ada posisi seperti itu yang miskin saudara. Asalkan memang dia ikut terlibat di dalam kehidupan lingkaran, circle yang ada pada saat itu. Dan sampai sekarang juga. Tapi dimana kita harus bertindak? Bukankah dia berkata kita harus menjadi anak terang di tengah kegelapan. Saya tidak pernah menyesal keluar dari sana. Walaupun kami sempat terturup, hidupan rumah tangga kami ketika saya kuliah, sempat mengalami morat marit. Saya pernah mengalami listrik yang hampir diputus. Saya pernah mengalami tidak ada lagi beras di dalam tempat nasi, tempat beras. Sampai seperti itunya. Tapi saya merasakan satu catatan yang luar biasa. Dia tidak pernah membuat saya kelaparan bersama dengan anak istri. Sekali waktu ketika malam istri saya bilang, Pak kita gak punya beras lagi besok untuk kita makan apa-apa. Ini kesaksian saudara. Gak punya apa-apa lagi pak. Saya bilang, ya sudah mam. Kita punya Tuhan. Malam itu kami berdoa bersama dan bilang, Tuhan, it's will be, will be. Terjadilah apa yang terjadi menurutmu Tuhan. Selera, besok pagi kami bangun. Dalam doa pagi, kami terus mengeluh hal yang sama pada Tuhan. Ketika bangun dan melihat buka pintu, tiba-tiba di atas pintu kami di luar pagar, ada cantelan. Hantong keresek warna hitam. Dan di dalamnya ada empat lontong sayur. Saya, istri saya, dan dua orang anak saya. Empat lontong sayur. Yang sampai sekarang saya tidak pernah tahu, malekat mana yang naruh itu di atas pagar. Hari itu kami menangis, menikmati makanan itu. Sampai anak-anak saya berkata begini, Papa dengan Mama, makannya kok sambil nangis? Pedas ya, Papa. Saya bilang, enggak. Ini lontong sayur yang paling enak, yang belum pernah Papa dan Mama makan. Ini adalah mana sorgawi. Sedara, luar biasa saya alami itu. Dan saya tahu kemudian siang harinya, malamnya, dan esok harinya, entah bagaimana cara Tuhan, membeli arah hidup kami. Sampai semua habis, tabungan saya pada waktu menjadi seorang tertentu itu, habis, titik nadir, nol, kosong, melompok. Rumah dua kami punya, satu di BSD. Tapi jangan berpikir itu hasil dari korup, saudara ya. Hasil nabung bersama istri. Dua-duanya lenyap. Dua mobil kami, habis semuanya. Sampai saya pinjem motor dari adik saya. Pinjem motor dan pinjem rumah. Enggak sanggup bayar atau kontrak rumah. Saya alami seperti itu. Hanya untuk mau ikut Tuhan. Sekali waktu saya pernah mengalami suatu trauma yang luar biasa. Dilema maksud saya. Saya bilang sama istri saya, maaf. Saya harus berhenti saja. Karena gak bisa kuliah, saudaraku. S1 di teologi itu gak bisa. Senyambi, gak bisa. Karena bisa dari pagi sampai sore kuliahnya. Itu S1. Dan saya ikuti S1. Poses sudah S1 hukum. Saya ikuti S1. Empat setengah tahun. Saya bisa lulus. Sebenarnya empat tahun. Tiga setengah tahun. Tapi saya mengikuti prosesnya. Kemudian sampai sudah bersama yang lain. Empat tahun. Sampai saya bilang ini. Silahkan pap, kalau papa mau keluar. Tapi ingat. Kisah istri Lord. Yang menoleh ke belakang. Dan menjadi tiang garam. Karena dia tidak pernah mau belajar menatap ke depan. Bersama dengan Tuhan. Melayani Tuhan bukan hal yang mudah. Karena dalam Injil Lukas pasal 9 dan 23 dituliskan. Katanya kepada mereka. Setiap orang yang mau mengikut aku. Dia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Darah ini bukan hal yang mudah. Bagian pertama adalah sebuah tawaran. Jika seorang mau mengikut aku. Mau ikut? Mau ikut? Mau ikut? Mau. Jawab saudara dan saya. Maka ia berkata. Ia harus menyangkal diri. Memikul salibnya setiap hari. Dan yang ketiga. Beda dengan yang pertama tadi. Yang tadi setiap orang yang mau mengikut aku adalah tawaran. Yang ketiga. Dan mengikut aku adalah. Commitment. Setia sampai akhir. Setia sampai kesudahan hidup. Untuk tetap mengikut aku. Dan itu tidak hal yang mudah. Banyak orang bisa nyanyi lagu ini kan ya. Ini tiba-tiba terbersih loh ya. Gak ada dalam slide. Tapi saya yakin Bapak Ibu tahu lagunya. Tahu lagunya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Mari katakan dengan jujur. Meskipun saya susah. Menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Tahu. Tahu. Mari katakan dengan jujur. Tuhan hati sedara. Apa sih doa yang Bapak Ibu naikkan setiap hari? Ada yang berkata. Tuhan aku siap menerita. Tuhan bikin aku sengsara berlangsatkan. Bikin aku betul-betul sudah tak lagi bisa berjalan, bergerak. Begitu doa Bapak Ibu. Isinya apa? Berkatilah aku. Berikan aku kesehatan. Berikan aku kekuatan, rezeki, dan seterusnya. Betul? Lalu apa arti lagu ini? Meskipun saya susah. Sampai selama-lamanya. Bangun tidur dari tempat tidur mau turun kakinya udah pegal-pegal. Begitu diturunin bunyi kerak. Tuhan. Apa meneki Tuhan? Kok boya aku sakit ya Tuhan? Kipi itu. Begitu sedara aku. Jujur. Dan ini tidak mudah ketika kita berkata. Ikut dia. Dalam hati 10.39 dikatakan. Barang siapa mempertahankan nyawanya yang akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Dia akan memperolehnya. Apa urtinya kita menerima nyawa di dunia ini tapi kehilangan disuruh. Begitu kata firman Tuhan selanjutnya. Tapi mari kita mau belajar. Bahwa jika Tuhan berkenan memakai Tuhan. Dan kita siap untuk ikut dia. Kita mau berkata dengan jujur. Apapun yang ku alami Tuhan. Bagaimanapun kondisiku Tuhan. Bagaimanapun yang ku terima dalam hidupku ke depannya Tuhan. Aku mau berkata. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kalau nanti pulang dari sini tiba-tiba ada sesuatu terjadi. Mari katakan. Aku tetap setia. Mengikut Engkau. Tuhan. Amin. Ya biasa kita pulang yuk. Berserampung. Sudara ku tidak mudah memang. Nah oleh sebab itu apa yang perlu kita lakukan. Hari-hari ini. Mulut bisa berkata Yes. Amen. Tapi bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan diri kita? Yuk. Mari kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan. Engkau mengenal hatiku. Bahkan ketika aku tidak mengenal diriku sama sekali. Engkau tahu kedalaman hatiku. Yermanmu berkata. Engkau menghitung bahkan terangkut di kepala. Engkau tahu kedalamannya. Dan hari ini aku mau berkata kepadamu Tuhan. Selidik ya aku. Lihat hatiku. Apakah aku sungguh berjuang. Dalam mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Dan kau bisa melihat aku. Adalah orang yang setia. Kepadamu. Kepadamu. Tuhan. Selidik ya aku. Selidik ya aku. Tuhan. Lihat hatiku. Lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu. Tuhan. Tuhan. bagimu. Mari katakan. Tuhan. 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 Lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu Tuhan. Apakah aku sungguh mencintai Tuhan. Aku berjuang. Dalam hidupku ini. Tidak mudah ikut engkau Tuhan. Tidak mudah. Tapi aku terus berjuang. Dan aku berharap penglihatan aku nantinya. Sebagai orang yang tetap sedih. Karena Yusuf berkata demikian dalam kisah 4 ayat 13. Dalam Yohanas 15 ayat 18. Yusuf mengatakan pada pengikutnya. Berbagilah mereka yang dianiaya demi kebenaran. Karena mereka yang memiliki kerjaan surga. Dan juga mengingatkan para murid. Jika dunia membenci kamu. Ingatlah bahwa Yat lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Mau kita buka dada kita. Dan mau kata pada Tuhan. Seliriki aku. Lihat hatiku. Wow. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang mahat kamu. Dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanku. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau berjuang. Kau dah mati aku. Tetap setia. Aku lihat Tuhan. Tak ku lihat. Kebaikanmu. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia, amin. Jika pada waktu Tuhan datang dan melihat saudara dari saya setia, dia berkata bagi saudara dari saya, Marilah masukkan hambaku yang setiawan, marilah turut serta dalam perjamuan makananmu. Karena kau telah setia dalam perkara kecil, dan aku memberikan padamu perkara yang lebih besar lagi. Mari, jangan hanya lihat persoalan kita, tapi lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita masuk dalam firman Tuhan yang kita dengarkan. Kita berdoa, kami ingin menjadi orang yang setia Tuhan dalam mengikuti engkau. Dan kami membutuhkan lawatanmu melalui sabda dalam Kristus Yesus dan hikmatmu roh kudus. Kami mohon kepada sang Bapak, amin. Bapak-amu saudara sekalian, kejadian pasal 39 ayat 1-12 dituliskan demikian. Kejadian 39 ayat 1-12. Saya mau bertanya bagi Bapak-Ibu, sebelum kita melanjutkan renungan ini, ada berapa di antara Bapak-Ibu yang membawa alkitab konvensional? Ada yang bawa alkitab konvensional? Perjemahan Indonesia versi baru? Enggak ada? Oke. Berarti ada berapa yang membawanya dalam bentuk HP? Kalau ada, HP-nya di angka tinggi-tinggi. Wah, saudara-ku, saya berharap kali waktu jika saya diberikan kesempatan kemari lagi, tak kenalin di wajah semuanya nih. Bawa ini aja ya. Bawa ini. Mengapa? Karena kalau saudara membawa HP, saudara akan menganggap remeh doa Yesus. Yang mengajarkan pada kita tentang doa Bapak kami. Disebutkan apa di situ? Jauhkanlah kami dari pencobaan. Ketika saudara sedang asik membaca alkitab, tiba-tiba ada notifikasi masuk. Cengkleng. Apa respon saudara? Jawab jujur. Apa Pak? Pasti. Masuk. Sudah dibaca, apa yang dilakukan? Balas. Balas. Dan itu terus-terus, 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 sampai doa selesai. Amin. Loh. Selesai tokot balik. Kenapa? Karena saudara asik dengan HP saudara. Jadi oleh sebab itu, saya memberikan catatan dua bagi saudara. Yang pertama, jangan mau dibuduhi oleh iblis. Sebisa mungkin, jangan bawa HP dalam ibadah. Karena akan mengganggu saudara. Dan ingatkan pendeta saudara juga. Karena ini otokritik bagi teman-teman pendeta. Karena pendeta begitu di belakang mimbar, begitu lagi persembahan atau lagi paduan suara, juga main asik main HP. Jadi kalau bisa, tolong dipasang CCTV di sana, dan pendeta yang sedang duduk di sana, ditayangkan apa yang dia sedang lakukan. Oke. Serius ini. Yang kedua, agar saudara juga menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi lembaga alkitab Indonesia. Jadi kalau bisa, satu orang punya satu alkitab. Karena firman, karena quote saya mengatakan begini. Alkitab yang utuh. Ini karena terdampar dulu ya. Ini alkitab saya ke-8. Alkitab yang utuh adalah milik dari orang yang hancur. Catat itu. Tapi alkitab yang hancur, yang sudah gublak-gublak begini, dicoret-coret, biasanya adalah milik orang yang utuh. Karena dia dengerin firman, Tuhan, baca firman, Tuhan, gak di HP. Aku mau renungan harian. Kan di HP, butuh nopo-nopo. Pakai HP, tapi baca firmanya di alkitab. Karena kalau bacanya di situ, gak konsen. Gitu ya. Jadi tetap di HP. Atau ada yang tidak bawa beginian, tidak bawa HP juga? Ada? Kalau ada, kita harus taruh hormat dengan orang ini. Karena berarti dia sudah hafal kejadian sampai wahyu. Hah? Lupa. Kalau lupa mau bilang apa. Sedara, mari kita baca ya. Atau karena ini kan alkitab terjemahan perjanjian baru dua, belum ada di alkitab, belum ada di HP ya. Belum ada sosialisasi dari gereja kita untuk selalu membawa alkitab terjemahan dua. Sudah. Atau bikin keterangan. Tidak bawa alkitab, tidak boleh masuk. Yusuf dari rumah Potiphar hingga penjara. Yusuf dibawa ke Mesir lalu Potiphar. Lalu Potiphar, seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawanya dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang berhasil. Ia tinggal di rumah Tuhan-nya orang Mesir itu. Tuhan-nya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tujuan Tuhan-nya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberi kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf dan dengan kehadiran Yusuf ia tidak perlu lagi memusingkan apa yang apapun kecuali makanannya sendiri. Yusuf itu gagah rawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berselang istri Tuhan-nya terpikat melihat Yusuf. Lalu katanya marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhan-nya itu. Dengan kehadiran Tuhan-ku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini. Memusingkan apapun yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripada aku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepada aku kecuali engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun permuat itu merayu Yusuf hari demi hari yang tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Pada suatu hari Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Semetar tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Menarik Bapak dan Ibu tema hari ini dan mari kita akan belajar bersama di dalamnya. Saya minta tolong slide saya. Kekuasaan sebagai godaan. Nah, banyak orang yang tersebab pada jumlah nyaman dan aman ketika melayani dan tanpa sadar ia tidak lagi memaknai pelayanan sebagai ungkapan syukur atas kemerdekaan dari dosa dan anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan banyak orang yang terjebak dalam merasa aman dan nyaman yang palsu. Nah, sering tolong kita seperti ini. Untuk apa sih kita melayani? Untuk apa sih? Tadi saya katakan di awal, banyak orang melayani karena tidak tahu apa-apa. yang penting ikut-ikutan saja. Sebenarnya pelayanan adalah bukti syukur kita atas kebaikan Tuhan dan atas kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Menjadi orang yang merdeka adalah kesedihan untuk melayani. Menghamba diri pada sang guru yang berkata ikutlah aku. Sedaraku, ada sebuah kisah yang menarik dari satu orang pelaut yang pada zaman itu ia sangat dikenal begitu luar biasa. Termasuk pelaut ulu, termasuk juga orang yang sangat kejam, sangar, dan hidupnya penuh dengan dosa. Selesai dari perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengambil budak-budak di Afrika dan di bawah ke negeri. Pak Mansam, Amerika, Inggris, di sedara ya, Eropa. Dan itu membuat dia merasa senang dan ketika berada dalam pelabuhan-pelabuhan ia akan melampiaskan hidupnya dengan free sex. Dengan para pelacur-pelacur. Dan hidup dengan penuh kebewasan. Ia punya seorang ibu yang terus berdoa pada dia agar ia bertobat dari hidupnya. Tapi dia senang dan menikmati itu. Menjadi orang yang membawa budak dari Afrika dan menjualnya dan mendapat keuntungan yang besar. Dan satu kapal yang biasanya harus dimuat tidak lebih daripada seribu orang. Bisa sampai lima ribu orang berdesakan. Dan kalau ada yang meninggal di sana karena tidak diberi makan sepanjang perjalanan itu dibuang saja ke laut. Setelah orang ini sangat sadis. Tapi sekalian ketika seorang pelaut ulung ini mengalami kedasyatan laut yang membuat dia saat itu mengalami ketakutan. Dan ini bukan berkali bukan satu kali dua kali tapi berkali-kali yang mengalami kedasyatan laut. Tapi kali ini membuat dia ciut menyalinya. Dengan kapal yang sudah hampir porak-poranda dia diselamatkan kemudian ke tepi pantai. Dan ketika dia sampai ke tepi pantai untuk pertama kalinya yang dia cari bukan rumah bordir. Bukan bar untuk minum minuman keras. Tapi dia cari kapal kecil. Dan dia masuk sana dan menangis sejadi-jadi. Dalam tangisan itu dia menuliskan satu syair yang kemudian digubah oleh seorang sahabatnya. Lagu itu adalah amazing grace. Acai penang Acai penang pembaru hidupku ku hilang mu tak berjelah olehnya ku sembuh Ketika Ketika insaf ku cemas Sekarang ku lega Syukur beban ku tak lepas berkat berkat adu gerak Meski selaksa kau lenyap berkat adu gerak di surga di surga mulia rasanya baru sekejap memuji namanya saudara saudara dari seorang penjual budak kemudian dia berubah kemudian dia berubah menjadi seorang pembebas budak karena dia merasa bahwa dirinya juga budak dosa budak kejahatan budak iblis terus nanti sebabnya berkata meski selaksa tahun lenyap kenikmatan itu tidak ada artinya apa-apa karena seakan baru sekejap saja aku merasakan surga itu saudara orang ini kemudian yang tadinya sangat disegani oleh banyak orang karena membawa keuntungan bagi para tuan tuan tanah dengan budak budak yang dia beli murah tapi kemudian menjadi orang yang dimusuhi karena kemudian dia menjadi pembebas pembebas budak bahkan yang sudah pernah dia jual tersebut dan kita adalah budak-budak dosa yang dibebaskan oleh cinta kasih Yesus Kristus dan Newton melepaskan semuanya dan ia melayani Tuhan hidupnya tidak sebaik dan sehebat pada waktu masa lampau dengan kekayaan yang dapatnya peroleh tapi ia berkata hati ini punya kekuatan yang luar biasa di dalam lalu apa sih Dulos itu budak yang tugasnya melayani tuannya yang sudah dibeli membeli dia dari pasar budak karena dia sudah tidak tidak lagi punya hak bahkan atas kehidupannya sendiri dan itu juga yang dialami oleh potifar oleh Yusuf di rumah potifar ia adalah budak saudara ia adalah budak dia tahu posisinya dan ia menerima pengangkatan yang luar biasa bukan karena cakapnya muka tapi ia dilihat bertanggung jawab ia punya dedikasi di dalam tugas itu dan ia kemudian dianggap apa yang menarik daraku mari dengar baik-baik dalam kejadian 39 ayat yang kedua dalam terjemahan bahasa Indonesia versi pertama tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil amazing ya dalam pekerjanya maka tinggal ayah di rumah Tuhan yang orang Mesir itu berhasil karena apa? karena Yusuf lebih dahulu mengandalkan Tuhan dan tidak hanya itu Bapak Ibu Sudara sekalian bahwa ketika proses itu dalam penuh tantangan itu ia tetap menjadi orang yang sungguh mengandalkan Tuhan bagaimana ceritanya kita mau bisa mengandalkan Tuhan kalau firman Tuhan ini tidak pernah kita perhatikan Bapak Ibu jujur-jujuran yuk jika Bapak Ibu bangun tidur benda pertama yang akan anda pegang apa? terima kasih atas kejujuran HP kan? oh Pak betul HP tapi kan saya pakai untuk kerenungan kan gitu kan? biar ketua-ketua nya roha nah ya kan gitu kan kelihatannya kan? tapi betul kah? lalu di mana Tuhan ini? kita sering mengabaikan dia dan Alkitab ini akan kita pakai seminggu sekali dan itu juga kadang-kadang terlupa dan tertinggal di rumah tapi Yusuf ia tahu apa arti kenyataan Tuhan dan tidak ada jaminan saya kasih tanda tanya hidup dekat dengan Allah pasti berhasil oh tidak ada jaminan pasti penuh dengan tantangan pasti penuh dengan penderitaan mengikut Tuhan tadi sudah saya jelaskan penuh dengan pergumulan tapi mari kita mau belajar dari seorang yang bernama Fanny Jack Rosby seorang penulis yang menciptakan 8.000 lagu-lagu rohani sekali waktu dia menciptakan sebuah lagu yang sangat populer dan lagu ini sangat begitu booming dan menjadi tren pada masanya itu dan sekarang kita semua tahu lagu ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ia selamat menikmati menyari merupakan Memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna nikmat penuh. Sukasorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat berdu. Kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. 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 Memuji. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Sudara ketika dia menciptakan lagu ini. Banyak orang bertanya pada dia. Bagaimana mungkin kau bisa berkata aku bahagia. Padahal kau sendiri tak pernah melihat. Apa itu siang, malam, burung-burung, bunga, pemandangan dan lain sebagainya. Karena kau buta. Ya, Fadijic Rosby mengalami kebutaan sejak ia masih kecil. Karena mengalami sakit panas tinggi. Dan kemudian karena pengaruh obat dari dokter yang membuat dia malpraktek. Sehingga membuat syarap matanya buta. Tapi dia menuliskan, ku berbahagia, yakin, teguh. Lalu kemudian orang berkata pada dia begini. Fah, jika engkau ingin Tuhan melahirkanmu kembali. Apakah engkau bersedia jika engkau diberikan mata yang normal melihat. Fah, Fah, ini bilang gini, kalau pun Tuhan menginginkan aku kembali lahir lagi. Aku tetap minta agar mataku tetap buta. Orang pada bilang gini, wah ini gila ini orang ini. Masa dikasih buka mata gak mau. Dia bilang gini, saudara mungkin saudara akan menganggap saya gila. Tapi perlu saya jelaskan, mengapa saya tetap ingin mata saya buta. Karena saya ketika nanti berjumpa dengan Tuhan. Wajah pertama kali yang kulihat adalah wajah Yesus Kristus Tuhanku. Dan itu kebahagiaanku. Dan saat ini aku sudah cukup berbahagia atas semua berkat Tuhan. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Yes, mari kita tetap berbahagia dalam apapun juga. Tentu terus memuji Yesus. Nah, ada ancaman dalam pelayanan kita. Ada godaan yang dapat menghancurkan kita. Mari kita lihat bagian pertama. Ancaman pertama adalah ketika kita tidak takut lagi pada Tuhan. Kita melayani karena sebuah formalitas. Kita melayani karena sekedar isi waktu. Kita melayani karena iseng-iseng. Dan tidak menjadikan Tuhan berhormat utama. Dalam kejadian 39 ayat 4 dituliskan. Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Betul kata ini kan? Segala miliknya harusnya dalam pemahaman yang sederhana. Ketika istri Potiphar ingin mengajak dia tidur. Itu menjadi miliknya Yusuf gak kira-kira? Bisa aja kan? Karena bisa aja Yusuf pura-pura bego. Gitu kan ya? Takkan lu bilang Potiphar seluruh isi rumahmu. Ya termasuk bini lu dong. Kan bisa dia ngomong gitu kan? Tapi saudara ingat apa kata dia. Dalam kejadian 39 ayat 9 dikatakan. Bagaimana akan mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini. Din dan berbuat dosa terhadap. Bukan terhadap Potiphar loh Bapak Ibu. Yusuf gak ngomong. Nanti ketahuan suamimu. Apa kata Potiphar yang sudah memberikan aku jabatan ini? Kurang ajar aku. Masa istrinya sendiri aku kerjain. Tapi saudara dengar baik-baik kata ini. Bukan pada Potiphar dia takut. Tetapi terhadap Allah. Wow. Saudara mau mulai ini takut sama siapa? Banyak orang yang takut sama pendeta. Tidak enak. Sudah disamperin pendeta. Apalagi kalau saya nyamperin kan. Pendeta tentara pakai barat merah. Menjumpah suka tuh. Eh sini kamu. Belikan dulu aku lah. Pasti nurut. Sudah pendeta. Kalau gak saya kasih disposisi. Gak bisa kawin mereka. Hewannya pendeta kan gitu kan. Mau naik pangkat. Lapor dulu. Ke gereja. Gimana nih performa dari si orang ini. Keluarganya pihak segala macam. Ada litsusnya saudara aku. Tapi syukur pada Allah. Sampai saya selesai. Saya tetap takut pada Tuhan. Bukan pada angklok-angklok gitu. Itu bagian pertama. Yang kedua. Apa ancaman? Apa godaan? Yang godaan kedua adalah kesombongan. Ketika kita mendapat posisi. Hati-hati kesombongan. Dan kita sedang melakukan apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara aku. Saya mau katakan satu hal ya. Nanti tolong dengar baik-baik ini. Saya paling gak suka. Ketika sudah selesai pelayanan minggu. Misalkan gitu ya. Terus kemudian ada pelayanan. Turun kan. Ada salam rasuli kan. Umat salaman. Saya paling menghindar. Dan itu saya katakan pada jemaat yang saya layani. Jangan ada yang ngomong. Pak Pendeta terima kasih kotbanya. Wes api Pak Pendeta. Tenane Pak Pendeta. Itu menggugah hatiku. Aku sungguh bersyukur. Stop. Saya bilang gitu. Karena ketika kau ngomong. Aku akan berkata padamu dengan mulutku. Terkujilah tuh. Tapi hatiku berkata. Aku kok. Wes kalau gak aku reso. Sombong. Dan kesombongan itu hanya aku dan Tuhan yang tahu. Saudara melihat wajah-wajah yang seperti ini. Lalu kemudian memandang saya. Dan berkata. Oh ya pendeternya api ya. Sombong. Penane sombong. Dan itu bahaya. Godaan yang kedua adalah kesombongan. Nah sekali waktu kapan nanti kita akan membahas tentang sombongan ini. Godaan ketiga. Ancaman kancuran pelayanan. Adalah sesama pelayanan. Kesatuan dalam pelayanan dan bukan perpecahan. Ut omnes unum sit. Doa Yesus. Agar mereka menjadi sama seperti kau dan aku ya Bapak adalah satu. Jadi ketika kita melakukan hubungan relasi persekutuan. Tapi saling gontok-gontokan. Saling sirik-sirikan. Saling ganjil-ganjilan. Kita sedang men-stop doa Yesus terwujud. Godaan bisa terjadi bukan dari mereka. Bahkan dari mereka menjadi pelayan rohani. Dari pendeta kita. Sering itu. Godaan yang paling besar adalah dari pendeta. Dari penatua. Yang bisa sering kali membuat kehancuran dari pelayanan kita. Keempat. Keterpaksaan. Melayani sebagai kawan syukur dan penyelan diri bukan karena terpaksa. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Kita harus menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita melayani. Buda Teresa mengatakan begini. Melayani dengan sukarela saja tidak cukup. Tapi perlu dibaruhi dengan kesungguhan untuk melayani dengan sukacita. Jadi mari kita melayani dengan sukacita. Kelima. Ancaman yang dapat mengacurkan persekutuan kita. Kekuasaan-kekuasa yang dapat meruntungkan kita adalah ketidaksetiaan. Tadi sudah saya jelaskan dalam lagu Selidiki Aku. Tantangan membuat banyak orang tidak setia. Oleh sebab itu mari kita belajar taat dan setia. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita hadapi? Lakukanlah bagian ini. Lawanlah kudaan. Selalu bertekun. Setiap kemenangan, kau akan tambah bertekun. Awanlah kudaan selalu bertekun. Setiap kemenangan, kau akan tambah teguh. Tamsu kejahatan harus kau tentang. Harapkan Yesus, pasti kau menang. Pintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan. Ia beri bertolongan, pastilah kau menang. Alam memberikan tajuk mulia, bagi yang berjaya di dalam iman. Alam memberikan kau yang tertekan. Harapkan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Sudara ku, ini adalah bagian terakhir dari renungan kita. Bagaimana caranya agar kita menang? Bagaimana caranya agar kita sungguh-sungguh merasakan kuasa Tuhan dan Tuhan yang terjadi dalam diri kita? Saya mau ngajak saudara bermain di akhir sesi ini. Ye, klunya sederhana. Klunya sederhana. Dengarkan saya, lakukan apa yang saya perintahkan. Ulangi, dengarkan saya, lakukan apa yang saya perintahkan. Oke, setuju ya. Saudara, saudara ingat, saya pendeta GKI. Bahkan saya pendeta utusan sinode, bukan sinode wilayah. Sinode, ya. Sinode berarti yang lingkup lebih luas. Jadi sehingga saya pasti akan menjaga ajaran GKI. Tapi saudara dengarkan saya, ikuti perintah saya, kita akan bermain. Hidup ini pilihan, saudara memilih bermain atau tidak, itu terserah saudara. Tapi yang mau, kata kuncinya dengarkan dan ikuti saya. Setuju ya? Setuju, baik. Sekarang mari satukan kelapak tangan saudara. Jari-jarinya kanan dan kiri di satu kali. Sama rata, sama panjang. Jadi kanan, kiri, jempol, kelingking dan seterusnya, sama. Bagi ibu-ibu yang kukunya mungkin agak lebih maju, lebih panjang. Yang kita cari adalah dagingnya ya. Oke. Sudah sama semuanya? Dengarkan saya dan lakukan perintah saya. Sudah semua sama? Kalau sudah semua sama, sekarang ikuti saya. Ditekuk keras jari-jari tangan kanan ke bawah. Begini. Oke. Ikut terus ya. Sudah ditekuk keras? Nah, kalau sudah ditekuk keras, disini ada lubang. Ya, ada lubang. Ikuti saya dan dengarkan tetap lakukan perintah saya. Oke. Lobang ini ditiup yang keras. Sekeras-kerasnya. Satu, dua, tiga, dulu dong sama-sama saya. Biar itu kompak gitu ya. Sudah, ditiup lubangnya, diarahkan mulutnya sampai ke tengah lubang ini. Tiga, dua, satu, tiup keras. Lebih keras agar gedung ini bergoyang sedikit. Sudah, kalau sudah sekarang, dengarkan saya dan lakukan perintah saya yang terakhir. Lihat bahwa jari-jari tangan kanan, Bapak Ibu akan lebih panjang daripada jari-jari kirinya. Sekarang buka, tarik atas. Lebih panjang, bu. Lebih panjang. Lebih panjang. Lebih panjang. Yang lebih panjang berarti sudah makan malam. Lebih panjang. Oke, sudah ragu? Apa yang saya ilustrasikan dari bagian ini? Serhana sekali. Seorang pelayan Tuhan adalah pelayan yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Maka lihat, saudara akan menemukan suatu hal yang amazing. Dan membuat saudara tertawa. Lebih panjang. Kok bisa? Saudara akan mengatakan pada siapa pendeta. Ini kan teori fisika. Gesekan ini dan seterusnya. Saudara mau pakai teori fisika, biologi, kimia, matematika. Sedih suara, olahraga atau apapun juga gak peduli. Tapi saudara dengar. Apa yang saya katakan tau? Dengarkan saya. Satukan. Tekuk. Tiup. Saudara pikir ada efeknya dari tiup ini? Gak ada. Fuh, keras. Lagi. Fuh, lebih keras lagi. Ngikutin toh. Begitu kemudian dilihat. Oh iya ya. Oh isau. Isau babat. Itulah dia. Jika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dia akan beri kepolangan yang kita pasti. Minta lah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ya beri pertolongan pasti. Minta lah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan pastilah kau benang. Saudara kita akan mengakhiri bisnis depan. Dan saya mengajak saudara-saudara. Kita akan berdoa. Dan kita akan pasti mau pulang ya. Ada satu yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Setelah selesai ini. Apa sih kemudian yang akan saya lakukan dalam hidup saya? Bakteri banyak. Ujian, penyembahan. Sudah kita dengar dan renungkan. Tapi satu yang harus kita lakukan adalah keluar dari sini. Di gereja kami, saya memasang sepanduk. Di dalam hidup gereja. Di pintu depannya. Jadi setiap umat yang mau pulang. Dia melihat ada sepanduk besar. Sepanduknya adalah selamat. Beribadah. Beberapa jemaat kemudian protes pada saya Dan mengatakan, Pak Pendeta Seharusnya ini diteluar Sehingga jemaat kalau mau masuk kan Oh ada ucapan selamat beribadah Saya beri penjelasan pada mereka Ibadah kita bukan isi Ibadah kita adalah di luar Dari altar Ke pasar Itu kata sebuah buku yang menarik Untuk hidup kita bisa menjadi Saksi Kita tanya kan pujian terakhir Minta tolong slide-nya Slide-nya Masih ada orang di atas Slide lagu Yes Tuhan menunggu kita ke dalam dunia Bawa pelita kepada yang gelap Masih ada orang di atas Masih ada orang di atas Dengan senang Dengan senang Dengan senang Berarti kita memuliakan namanya Dengan senang Dengan senang Dengan senang Dengan senang Dengan senang Dengan senang Berarti kita memuliakan namanya Kita berdoa Dengan senang Kuasa roh kudus Kuasa roh kudus Melingkupi Dengan senang Tuhan Tuhan Pegang Di dalam hidupmu Majulah Majulah Dalam terang Kasihnya Kasih Tuhan Kasih Tuhan Meniringimu Dan sayang Dan sayang Yang melindungimu 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 Tanah Tuhan Tuhan Pegang Di dalam Hidupku Majulah Dalam Terang Kasih Tuhan Amin Persilahkan Duduk Untuk mengambil Waktu kening sejamat Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Hari ini sungguh luar biasa Ibadah MPSnya Jadi Kita semua Sudah memuji Tuhan Sudah menengah firman Tuhan Refleksi yang sangat indah Dari pendeta Hidupku Kiranya bukan hanya Di sini saja Tapi Kita beribadah di luar sana Nah Untuk MPS yang Bulan depan Akan diadakan 15 Agustus Nah Karena Agustus mendekati juga dengan Hari Merdekaan Temanya nanti Indonesia Bangkit Akan dibawakan oleh Pendeta Gatot Pujo Tantama Dari GKI Jengkir Malam ini Kita boleh memberi Kita Bentuk tangan ya Dengan sukacita Memuji kebolehan Tuhan Di tempat ini Dengan semua puji-pujian Dengan semua pelayanan juga Dari Pak Tinut Iwe Pak Singgi Erika Mbak Ridwan Dan juga Akdes Dan juga Revan Terima kasih semuanya Tuhan berkati Terima kasih Terima kasih.